Intro Peningkatan karir Bek Timnas Indonesia Asnawi Mangko Alam menjadi incaran klub raksasa Korea Selatan Kabar baik datang dari Bek Timnas Indonesia yang sedang berkarir di Liga Korea Selatan Asnawi Mangko Alam Asnawi Mangko Alam kabarnya sedang dilirik oleh klub raksasa Liga Kasta Teratas Korea Selatan Jeonbok Hyundai Sekedar informasi, Asnawi Mangko Alam saat ini bermain di klub Liga Kasta Kedua Corsel Ansan Greeners Tidak bisa dibungkiri bahwa penampilan Asnawi Mangko Alam bersama Ansan Greeners mulai konsisten Dirinya kerap dimainkan dan ikut memberikan kontribusi untuk Ansan Terbaru Asnawi dipercaya menjadi starter di empat laga terakhir bersama Ansan Greeners Asnawi menjadi salah satu aktor penting dibalik kemenangan Ansan Greeners atas Gimpu FC Pemain berusia 22 tahun itu berhasil menyumbang satu gol untuk Ansan Greeners Maka dari itu, tidak heran jika Jeonbok Hyundai tertarik mendatangkan Asnawi Mangko Alam Rumor ini pertama kali disampaikan oleh jurnalis media Corsel, Sport Kassen Jeonbok Hyundai dikabarkan tengah mencari back kanan baru Hal itu tidak terlepas dari kepergian back kanan mereka, Lyong Lyong sendiri memutuskan untuk meninggalkan Jeonbok Hyundai Cara tiba-tiba, kepergian Lyong langsung meninggalkan lubang di sisi kanan Jeonbok Hyundai Sport Kassen melaporkan Jeonbok Hyundai langsung mencari back kanan baru Nama Asnawi Mangko Alam dikabarkan menjadi salah satu pemain yang masuk radar Jeonbok Hyundai Jeonbok Hyundai sempat terpikir untuk merekrut Asnawi Mangko Alam Setelah Lyong keluar dari Jeonbok Hyundai, secara tiba-tiba kata bolmancan dilansir dari Sport Kassen Jeonbok Hyundai sendiri sebelumnya sempat mendatangkan pemain asal Thailand, Salasak Haif Racon Salasak Haif Racon didatangkan Jeonbok Hyundai dengan status pinjaman dari Buriram United Asnawi memang sudah beberapa kali, dilumorkan didekati oleh klub-klub Kilik Jeonbok Hyundai sendiri perlu mengeluarkan dana untuk menebus Asnawi dari Ansang Greeners Pasalnya, Asnawi baru saja memperpanjang kontraknya bersama Ansang Greeners di awal musim ini Asnawi masih terikat kontrak dengan Ansang Greeners hingga tahun 2023 Media V6 meremehkan Witan dan Egy, disebut akan gabung klub Damang Media V6 Soha dan VN mengeluarkan artikel yang terkesan meledek Soha memberitakan soal Witan yang diputus kontrak oleh Lesia Mereka mengatakan Witan yang berstatus winger Timnas Indonesia telah disingkirkan Lesia Bintang Timnas Indonesia disingkirkan oleh Tim Eropah Tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat Tak hanya Witan Selaiman yang mereka sinir Soha juga menyinggung sahabat Witan yaitu Egy Maulana Fikri Sekedar informasi, baik Witan dan Egy saat ini sama-sama berstatus tanpa klub Setelah meninggalkan FG Seneca yang mengalami kebangkrutan Egy belum mendapatkan pelabuhan baru Winger Timnas Indonesia ini pernah dikaitkan dengan klub kasta kedua Liga Polandia Wisla Krakow Namun kesepakatan belum kunjung diumumkan hingga hari ini Kini Witan dan Egy berstatus pengangguran Banyak tawaran yang mereka terima dari klub-klub Indonesia Namun kedua bintang ini masih ingin melanjutkan karir di Eropah tulis Soha Witan dan Egy mempunyai waktu satu bulan untuk mendapatkan klub Namun tapaknya melihat menurunnya performa Witan dan Cedera terus-menerus Yang dialami Egy Sulit bagi pemain Indonesia ini mendapatkan klub yang mereka suka Lanjut Soha Jika tidak berkarir di Eropah Melanjutkan karir di kompetisi top Asia sejatinya juga bisa dijadikan opsi Bagi Egy dan Witan Terbukti, sang kompatriot Asnawi Manko Alam Level permainannya terus meningkat Meski hanya membela klub kasta kedua Liga Korsel Ansan Greeners Bahkan sebelum penutupan, bursa transfer Liga Korsel Pada pertengahan Juli 2022, grup Raksasa Negeri Gingseng, Jionbuk Hyundai Motor Sempat berpikir untuk menggant Asnawi Manko Alam Karena itu, menarik menanti kemana Egy dan Witan Bakal berlabuh di bursa transfer musim panas ini Terima kasih telah menonton!